Berita Gereja Dunia Sampaikan oleh Ambrose SDP Di Amerika Serikat pada hari Senin 3 September yang diperingati sebagai Labor Day, Hari Kerja, para uskup di negara ini mengeluarkan sebuah pernyataan sikap gereja katolik tentang perlunya gaji yang layak bagi para pekerja demi suatu pertumbuhan masyarakat yang sehat Media Katolik News Agency hari Senin 3 September melaporkan bahwa Kepala Komisi Keadilan Domestik dan Perkembangan Manusia Konferensi para uskup Amerika Serikat Monsignor Frank J. Dewan yang juga uskup untuk keuskupan Venice di Florida meminta perhatian semua orang supaya bekerja sama untuk berlakunya pemberian gaji yang layak dan adil bagi keluarga-keluarga agar tumbuh secara sehat Menurut uskup Frank, gaji yang layak dan adil tidak hanya untuk memenuhi kesejahteraan keluarga dari aspek keuangan tetapi juga membangun dimensi sosial, kultural, dan rohani mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat Media Fatikan, Fatikan News, dan sejumlah media internasional lain pada hari Senin 3 September mewartakan bahwa ada enam orang dari Asia yang mendapat kehormatan di hadiahi Ramon Maksasai 2018 Gelar Ramon Maksasai merupakan hadiah Nobel versi Asia diberikan nama tersebut sebagai kenangan akan mantan Presiden Filipina Ramon Maksasai yang memiliki teladan dalam pemerintahan dan pelayanan publik Keenam orang Asia tersebut ialah Yo Chang, 57 tahun, dari Kamboja Seorang yang luput dari pembunuhan masal kemer-merah dan dikenal karena mendokumentasi sebagian dari aksi pembunuhan itu Bharat Vatwani, dari India Seorang dokter kelainan jiwa yang berhasil menyelamatkan ribuan pasien sakit jiwa di jalan-jalan Sonam Wangcuk, dari India yang berhasil melawan diskriminasi terhadap kaum minoritas dan menyelenggarakan pendidikan reformasi sejak tahun 1988 Maria Deludes Martin Scruise, dari Timor Leste keberhasilannya menggerakkan usaha-usaha untuk mengentaskan kemiskinan melalui pelayanan kesehatan pendidikan, pertanian, dan kehidupan keluarga khususnya selama masa transisi kepada kemerdekaan negaranya Vo Thi Huang Yen, dari Vietnam penderita polio pada usia 2 tahun lalu mendirikan satu grup non-profit Disability Research and Capacity Development Center yang telah memantu 15 orang cacat untuk bekerja dan yang terakhir adalah Huard Ji, dari Filipina seorang pengusaha Filipina yang konsisten dengan tindakan heroiknya membantu banyak masyarakat Filipina dengan mementingkan keadilan sosial, perdamaian, dan pengentasan kemiskinan Pada tanggal Sabtu September diberitakan bahwa Gereja Katolik di negara Estonia mengadakan doa dan puasa bersama sebagai suatu sikap dukungan untuk kedatangan Paus Franciscus yang akan terjadi pada tanggal 25 September Media Fatika News pada hari Senin 3 September mengabarkan bahwa Bapak Suci akan berkunjung ke negara-negara Baltik yaitu Lutwania, Latvia, dan Estonia selama 22-25 September Umat Katolik di Estonia ingin mempersiapkan diri dengan meluangkan pada hari Sabtu 1 September dalam doa dan puasa Kiranya Bapak Suci tiba di kota mereka, Tallinn, dalam waktu kurang dari sebulan Administrator Apostolik Estonia, Usku Filipe Jordan menghimbau segenap umat bahwa persiapan rohani amatlah penting bagi suatu kegiatan rohani yang besar Dari sekitar 1.300.000 penduduk Estonia hanya ada 7.000 penganut Katolik kurang dari 1%